Jadi begini cara untuk scan dokumen F4 atau folio menggunakan scanner yang maksimalnya A4 Nah jadi kita memanfaatkan scanner yang ada di printer Nah contohnya scanner Epson L3110 atau Epson L3210 atau sejenisnya Nah jadi kalian yang mempunyai printer yang ada fitur scannernya Kalian bisa memanfaatkan untuk scan dokumen Nah jadi di bulan ini ada perekrutan CPNS kalian bisa memanfaatkan untuk scanner dokumen ya Nah jadi disini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop Karena ini kita sambung ya Karena kita scan dokumen F4 misalkan ijasa yang tidak muat di scan dengan menggunakan A4 Nah jadi kalau kita scan sekali itu terpotong ya Kalau kita scan menggunakan scanner A4 Nah jadi kita bisa mengakalin Nah caranya kalian scan kedua dokumen Artinya scan bagian bawah lalu step kedua scan bagian atas Nah jadi dua kali scan kemudian nanti kita sambung Nah jadi yang pastinya kalian sudah menginstall driver scannernya Nah jadi di printer itu biasanya yang sudah ada fitur scannernya Disitu ada dua driver yaitu Satu driver untuk print dokumen dan dua driver untuk scanner dokumen Nah jadi keduanya pastikan kalian sudah install Nah kemudian buka Photoshop kalian Lalu pilih file Kemudian pilih import Nah disini pilih import Kemudian akan muncul scanner atau printer yang kalian punya Nah ini contohnya aku pakai Epson L3110 Yang sudah ada fitur scannernya Nah kemudian pilih Lalu akan muncul fitur seperti ini Nah ini fitur scannernya seperti ini Jadi ini sudah aku Setel ya untuk resolusinya Nah jadi jika kalian yang baru saja menemukan Fiturnya seperti ini Kalian bisa ubah terlebih dahulu Contohnya ubah ukuran dokumen karena size nya maksimal 4 Kemudian pilih 4 Kemudian resolusi Nah disini resolusi sangat penting pemilihannya Resolusi disini aku memakai 300 dpi Nah jadi cukup itu saja yang diubah ya Nah perhatikan Jadi ijazahnya sudah aku taruh di scannernya Nah kita scan bagian bawah Kemudian sudah kita letakkan di scanner Lalu scan atau pindai Nah ini proses scan bagian bawah dokumen Nah jadi disini jika kita scan sekali saja Jadi untuk di bagian atas itu terpotong ya Maka kita perlu scan 2 kali Nah sebenarnya tutorial ini sudah pernah aku bikin ya Untuk tes scan SKCK Karena SKCK ukurannya F4 atau folio Nah jadi disitu sudah pernah aku bikin Berhubung masih ada yang bertanya Nah ini aku bikin lagi tutorialnya Oke Jadi disini ijazahnya ada bagian yang aku blur ya Atau aku hilangin Karena tidak mungkin aku expose Yang penting kalian memahami caranya Nah jadi disini kita scan bagian bawah Dan bagian atas terpotong ya Nah lalu kita scan bagian atasnya Nah lalu pilih pindai atau scan Sesudah kita Ubah posisi dari scannernya ya Ubah dokumennya Oke Jadi sebenarnya sangat simple ya caranya ya Dan ini bisa jadi solusi Buat kalian yang ingin Scan dokumen F4 atau panjang ya Jadi sepanjang apapun bisa Kalian scan dengan cara seperti ini ya Jadi nanti kita akan Simpan dalam bentuk PDF Contohnya untuk syarat CPNS Nah jadi untuk bagian atas sudah Terscan Nah tinggal kita hubungkan saja Atau kita satukan Lalu kita close di fitur scannernya Nah Kemudian kita bikin Lembaran kertas atau lembaran dokumen F4 Karena ukurannya F4 ya Lalu klik ctrl N Klik ctrl N Nah akan keluar new seperti ini Fitur new Lalu disini ubah Menjadi widthnya 8,5 atau 8.5 inch Nah Lalu dengan height 13 inch Nah perhatikan Dan resolusi juga sangat penting Resolusi disini memakai 300 pixel per inch Nah seperti ini ya Nah perhatikan Sesudah kita atur seperti ini Lalu klik ok Nah ini lembaran kertas Atau lembaran dokumen Berukuran F4 Atau folio Nah kemudian tinggal kita gabungkan Kita tarik bagian bawah Nah seperti ini Nah kita atur Nah kemudian bagian atas Kita satukan lagi Nah seperti ini Baik kita fullscreen kan dulu Nah Nah ini kita Paskan ya Posisi dokumennya Oke Kemudian Ada bagian harus kita potong Nah perhatikan disini Layer ini Jika tidak ada layer disini Atau history Kalian bisa mencarinya disini Ini window Kemudian pilih layer Dan history nya juga Kalian pilih ya Klik aja Maka akan muncul Disini History dan layer ini Layer 2 ini Ini bagian atas Nah ini Dan layer 1 ini Ini bagian bawah Kemudian kita Pilih bagian atas Layer atas ini Nah ini Lalu perlu kita potong aja Nah ini kita potong Relatif ya Kita potong Supaya kita Samarkan Nah kita potong disini Nah kita pilih ini Mohon maaf Pilih Rectacular Markuit Tool Atau klik kanan Kemudian pilih Paling atas Rectacular Markuit Tool Nah kemudian seleksikan Bagian mana yang Kalian anggap mudah Untuk dipotong Seperti ini Jika sudah Klik Delete atau Backspace Nah seperti ini Dan pilih Move Tool Nah Jadi pada dasarnya Ini kita potong Bagian atas Nah ini bagian bawah Belum terpotong ya Nanti kita potong lagi Nah ini kita paskan aja Di kolomnya Disini Nah kita paskan Kolomnya Nah biar Supaya presisi ya Nah seperti ini Baik bagian bawah ini Tadi belum terpotong Atau belum terseleksi Lalu kita seleksi dulu Rectacular Markuit Tool Kita seleksi Sini Nah klik Delete atau Backspace Nah ini sudah terpotong Dan pada dasarnya Seperti ini Cara penyambungannya Nah Nah ini Jelas? Jika belum jelas Mohon Bertanya di kolom komentar Barangkali kita bisa Berdiskusi ya Nah seperti ini Oke Jika sudah presisi Atau sudah pas Tinggal kita Satukan layer 1 Dengan layer 2 Caranya seperti ini Pilih layer Kemudian Flatten Image Nah ini sudah terkunci Menjadi 1 Lalu tinggal kita Save Dalam bentuk Format yang diminta ya Misalkan format PDF Nah Siapkan Foldernya Oke Kita taruh Foldernya di Nah ya Oke 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 di APK ini Kemudian Kita ganti Ijazah Lalu format Bisa kita ganti PDF Nah seperti ini Kemudian klik Save Nah disini Bisa kita atur PDF nya Nah Pilih compression Ini bisa kita Ganti Small file size Nah disini Untuk save PDF nya Sebenarnya relatif Ini berhubung Untuk CPNS Perlu kita atur lagi Biar supaya Tidak terlalu besar Atau terlalu kecil Nah jadi caranya Seperti ini Compression Nah disini Atas ini Kita bisa ganti 300 Dan disini Tidak perlu ya Atasnya aja Yang perlu kita ganti Kemudian disini Akan mengikuti 450 Nah kemudian Jika sudah Klik save PDF Nah kita cek Folder yang Sudah kita Save tadi APK disini ya Oke Nah ini Jasa Kita buka Apakah Berhasil Tersimpan Atau tidak terpotong ya Nah Kita buka dulu Nah Jadi tidak terpotong Bagian atas Maupun bagian Bawah Oke Jelas ya Ternyata Jelas ya